Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama untuk World Bahia yang melahirkan salah satu dari 10 saintis berpengaruh dunia dari program yang tadi kaitannya dengan tahiyah. Dan Pak Untung Suseno, Pak Kuncaro Adi, dan serta para narasumber, baik Mas Fauci, Mbak Nilo, Buto Eka Putri, Dr. Vela, Dr. Julian, dan lain sebagainya. Kami diminta mengenai keterlibatan filantropi dalam program pendanaan masyarakat peduli JKN. Yang menarik, Bapak-Ibu sekalian, memang BPJS ini berkembang dengan tagline itu dengan Gotong Royong Semua Tertolong. Nah, Gotong Royong memang ada yang formal dengan asuransi sosial, program JKN KIS, tetapi tentu Gotong Royong ada yang sifatnya tidak formal, tetapi juga ada bagaimana peran BPJS Kesehatan dalam COVID-19 serta peluang filantropi dalam program pendanaan masyarakat peduli JKN. Jadi, program ini kami sampaikan dan kami inovasikan sebagai sebuah program baru, yaitu program inovasi pendanaan masyarakat peduli JKN. Nah, tentu kalau Pak Trihadi, Pak Sabta Adi dari Tahiya ingin nanti filantropinya, tadi kan kesehatan ke sini bisa juga gitu, dengan welcome. Nah, lalu kesimpulan dan saran tentunya. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita lihat visi Presiden 2020-2024, nah ini mengwujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan pergi berbatian, berlandaskan Gotong Royong ini. Nah, tentu visi Presiden di dalam peningkatan kualitas manusia Indonesia, ini pembangunan SDM-nya untuk meningkatkan sumber daya yang berkualitas dan berdaya yang tinggi, dengan penguatan pelaksanaan pelindungan sosial, termasuk tentunya di dalamnya program JKN sebagai salah satu bentuk perlindungan sosialnya. Dan di dalam perlindungan sosial sistem jaminan kesetiaan nasional, itu, kalau kita lihat pembiayaan kita, nah ini aslinya adalah asuransi kesehatan sosial, yang diatur di dalam undang-undang SGSN dan undang-undang BPCS, sedangkan di negara lain, itu ada yang sifatnya pajak, tax-based, baik di negara-negara seperti tetangga kita Malaysia, Indonesia, ataupun perkesemakmuran Inggris, dan Inggris sendiri dengan NHS-nya, ataupun skema pembiayaan lain, asuransi komersial sebagai contoh seperti di Amerika, dan lain sebagainya, atau bentuk saving seperti di Singapur. Dan pembiayaan tunai bisa out of pocket dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kita bisa lihat bentuk gotong royong ini, dalam ketigaan kes ini, sebagai contoh untuk cuci darah. Cuci darah itu tergantung kelasnya ya, untuk rumah sakit tipe A itu 1,3 juta per kali cuci, di mana BPCS membayar kepada rumah sakit tipe A. Nah, untuk yang tipe C, itu membayar Rp786.000.000, hampir Rp800.000.000. Cuci darah ini per bulan Rp6,289 juta. Nah, biaya per tahun sekitar Rp75.000.000. Sementara untuk membayar iuran itu rata-rata per kepala, ini setelah kita hitung ya, kalau kelasnya itu, ya kelas 3 sebagai contoh, Rp42.000.000, tetapi yang membayar Rp35.000.000. Nah, apabila gotong royong dilakukan, maka dengan setiap kali atau setiap satu peserta cuci darah, itu disubsidi atau digotong ya, oleh 110 orang yang iuran gitu. Jadi ini gotong royong untuk menanggung satu orang cuci darah, itu dengan iuran 110 orang. Itu ini gotong royongnya. Dan tentu ada di dalam pembiayaan, ini revenue collection, risk pooling, dan purchasing. Nah, kita sekarang kuatkan di dalam strategic purchasing, baik bagaimana benefit packet-nya, provider payment-nya, dan efisiensi di dalam administrasinya. Nah, rupa-rupanya, dengan program JKN Case, ini tidak saja hitungan teman-teman dari UI ini, mencegah kemiskinan, meningkatkan akses terhadap pelan kesehatan, tetapi juga meningkatkan angka harapan hidup, dan mengurangi out of pocket tadi. Kalau dulu, sebelum ada BPJS itu, waktu semua, terutama orang-orang Jogja, pernah baca buku itu judulnya Orang Miskin Dilarang Sakit. Nah, sekarang sudah saya nggak tahu, buku itu masih laku atau relevan apa tidak, karena untuk PBI, itu ada 96,8 juta. Dulu, Pak Dr. Untung ikut itu memperjuangkan, waktu itu masih di 86,4 juta, untuk bisa mendapatkan anggaran. Nah, ini sekarang juga diperdebatkan, apakah ditambah atau dikurangi begitu, dengan anggah 96,4 juta. Sementara kalau kita lihat di Thailand, itu hanya dibagi tiga, dan mereka bisa mencapai universal coverage, karena gampang sistemnya. Satu, yang social security system, itu kalau kita dulu jam sospek begitu, dari BUMN atau perusahaan-perusahaan, swasta. Kemudian, yang pegawai negeri, itu yang disebut dengan civil servant benefit scheme, dan kemudian yang di luar itu, atau informal dan miskin dan lain sebagainya, masuk ke timpat policy, yang policy-nya itu hanya bayar 34, atau sekitar 6.000 rupiah, sebagai cost sharing gitu. Nah, lainnya dibayar oleh pemerintah gitu. Jadi, yang setibat policy itu, preminya dibayar oleh pemerintah kepada rumah sakit, tentunya juga jadi pakai sistem setibat policy. Kalau Indonesia pakai sistem seperti itu, sudah selesai tentunya untuk universal coverage. Jadi, yang pegawai negeri sudah, kemudian yang pegawai formal, non-pegai negeri, itu PBPU tinggal dikuatkan. Terus, di luar itu yang PBI ditambah. Itu saya kira sudah selesai. Nah, sekarang PBI itu saat-saat tadi ada 96,8, realisasinya kemarin itu 96,3, yang pemerintah daerah juga ada sekitar 35-an juta, atau 36. Nah, sekarang Bapak-Ibu sekalian, ini FKTP yang sudah kerjasama, dan kepercayaan yang sudah dijamin, kita sekitar 80, sekarang 83, 82-83 persen. Nah, ini jenis kunjungannya yang selalu naik, sampai tahun 2019. Memang 2020 itu agak turun sedikit karena COVID-nya. Jadi, orang kalau tidak penting amat gitu, tidak datang ke rumah sakit. Tetapi waktu COVID-19 kemarin sampai penuh, kadang-kadang oksigen juga bermasalah, Nah, ini bagaimana kita kerjasama dengan berbagai macam kanal pembayaran, dengan auto-debat begitu. Nah, ini tentu dengan fintech, e-commerce, atau Kopedia, Dompetku, Gojek, OVO, ngobrol, dan lain sebagainya ini. Ini sudah kita kerjasamakan banyak sekali ini, dan termasuk untuk beberapa digitalisasi, dan kita bangun suatu ekosistem digital. Sehingga tidak saja pembayarannya dengan auto-debat, termasuk untuk filantropinya, tetapi juga dengan konsultasi medis, termasuk untuk konsultasi online. Nah, kita juga termasuk di dalam klaim, ada klaim, dan lain sebagainya. Untuk diketahui dengan digitalisasi ini, biasanya yang mengurus masalah tentang JKN, yang datang di kantor tabang itu ada satu ruangan, itu 200-300 orang. Sekarang ini cukup dengan inovasi digitalisasi itu, rata-rata di bawah 10 orang, hanya 5 sampai, ya maksimum 15 orang lah, kayak gitu. Dan itu sudah kami lihat di beberapa tempat. Nah, sekarang kita coba di dalam penanganan pahamu COVID, nah, BPCS ini dengan pikernya, di mana pikernya sudah biasa digunakan di fasilitas paham kesehatan primer, datanya cukup lengkap, kita dengan kerjasama dengan satu data itu, dengan peduli lindungi di Kemeninfo, dan Kementerian Kesehatan tentunya ada beberapa sistem seperti lacak, dan lain sebagainya. Nah, ini sangat membantu, karena kita bisa tahu ya, di mana, kapan harus divaksin, dan sudah divaksin kedua, ketiga, dan lain sebagainya, termasuk bagi mereka yang mengalami KPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, nah, ini tentu melalui satu sistem ini, yang kemudian BPCS akan melakukan proses untuk penjaminannya, termasuk juga dashboard, ini ke pemda, bisa tahu ya, berapa orang dari masyarakatnya yang sudah divaksin, dan lain sebagainya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, tentu mengenai cakupan kepercintaan, dampak COVID ini, tadi sudah dijelaskan, yang jelas, Fiskal Pemerintah Pusat berdampak dalam penganggaran bantuan IYULA PPI, demikian juga, badan pensiunan swasta, terutama yang tidak memiliki anggaran untuk melanjutkan kerjasama pendaftaran secara kolektif, ini banyak sekali, yang jelas itu kemampuan, dan kemauan, terutama kemampuan, dari masyarakat untuk membayar itu menurun. Nah, ini memerlukan pemikiran tentang inovasi tadi, inovasi kerjasama dengan bentuk-bentuk filantropi, jadi kami kembangkan program yang disebut dengan program inovasi pendanaan masyarakat peduli JKN, atau PMPJ, cuma sebetulnya sudah kita mau launching, sudah kita jalanin, cuma belum di launching ini. Ini adalah sebuah program gotong-royong melalui partipasi masyarakat, badan usaha, badan hukum lainnya, untuk memberikan proteksi finansial dengan pendaftaran dan membayarkan iuran masyarakat sebagai peserta program JKNK, atau membayar peserta, baik PBPU, peserta bukan prima upah, atau PB menandiri, tetapi yang menunggak. Jadi, kalau orang menjadi peserta JKNK, itu langsung terdaftar, dan kemudian otomatis, apa namanya, kalau nggak aktif, nggak iur, itu menjadi menunggak. Baik, ini mengenai latar belakang, tujuan tidak perlu, tapi intinya adalah kita ingin masyarakat yang peduli JKN ini bisa kontribusi, contohnya pemanyat tahiyah, berkeinginan untuk ikut membantu mereka yang menunggak, ini banyak sekali, itu bisa. Apakah bentuknya itu tadi badan hukum, yayasan, kooperasi, lembaga keagamaan, lembaga badan amal, badan hukum, donator perorangan, filantro perorangan juga banyak, badan usaha tadi, CSR dan lain sebagainya, dan kami sendiri di internal, direksi itu merupakan etika kita harus ada untuk semacam dan atur dalam program inovasi pendanaan masyarakat peduli JKN ini. Dewan pengawas juga kita upayakan, juta PBJS kesehatan, para pegawai, meskipun belum semua, tetapi ini cukup besar. Kalau kita lihat, peserta penerima donasi, tapi ini sekali lagi, ini adalah jalan keluar, tapi bukan utama. Utamanya tetap kita adalah iuran. Jadi ini sebagai tambahan karena masyarakat ada yang masih kesulitan. Jadi kriterianya ini sebagai contoh tidak kami bacakan semua karena waktunya. Kriteria motlak peserta baru yang bisa mendapatkan program inovasi pendanaan masyarakat peduli JKN, tidak termasuk dalam kriteria fakta miskin, jadi bukan PBI, tidak masuk DTKS yang data dari Kementerian Sosial, kemudian masyarakat bersedia ditaftarkan di kelas 3, wajib sekeluarga dalam 1 SKKK. NIK, itu padan, artinya sesuai dengan hidup cabel pusat. Kemudian ini yang bisa untuk peserta baru atau mereka yang menunggak. Kriterianya menunggak harus lebih dari 3 bulan. Kalau kurang dari 3 bulan, mungkin dia masih mampu untuk membayar. Nah, donatur bisa mengakses kanal donasi, baik di kantor cabang, platform donasi, mitra, atau penanda tanganan PKS dengan BPJS. Donatur bisa memilih tujuan donasi, pamannya sebuah perusahaan, lingkungan sekitarnya, dan uangnya itu tidak masuk menjadi satu dari dana dana jaminan sosial. Tapi ini terspisah, jadi accountable, dan ada virtual account-nya. Jadi donatur, ini contoh, menyalurkan donasi ke virtual account yang diberikan ke BPJS Kesehatan sesuai peruntukkan donasi. Jadi langsung ke orang yang diinginkan oleh, katakanlah kalau di sini Yayasan Tahiya gitu, oleh Yayasan Tahiya gitu. Jadi betul-betul BPJS itu hanya lewat saja, memfasilitasi saja. Jadi transparansi segala macam ada di sana, jadi uangnya tidak menyatu ke dana BPJS atau dana DJS, DJS ya, dana jaminan sosial gitu. Nah BPJS sekali lagi menyalurkan donasi yang ditirma ke virtual account peserta pendaftaran dan pembayaran tunggakan iuran peserta. Diminta nanti memilih gitu. Nah, dan akun ini ada 94 miliar, ini penerimanya ada 145.000, ada 5.682. Ini yang menerima. Itulah Bapak-Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan tentang bagaimana inovasi pendanaan masyarakat berdua JKN dengan filantropi ini di BPJS kesehatan. Jadi, jaminan kesehatan semesta dapat diwujudkan melalui kontribusi dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dan pemanggung kepentingan dalam program JKN. Sinergi BPJS kesehatan dengan filantropi baik tadi perorangan badan usaha baik korporasi yang saya dilaksanakan melalui partisipasi filantropi dalam program inovasi pendanaan masyarakat peduli JKN. Dan, sekali lagi, ini dikelola sangat transparan. BPJS hanya istilahnya kelewatan saja, jadi tidak dikelola secara sendiri. Nah, maaf, maksudnya itu tidak campur uangnya. Partisipasi dalam memujudkan perlindungan finansial masyarakat dan kesetaraan akses untuk mendapatkan jaminan karena itu untuk inovasi pendanaan melalui pendanaan masyarakat peduli JKN yang dari filantropi ini sangat kami harapkan. Demikian, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih.